Halo Sobat Oto, gimana nih kabarnya? Kali ini kita kembali akan membahas berita seputar otomotif terbaru yang berasal dari pabrikan mobil asal negeri Sakura. Tak salah apabila kita yang ada di Indonesia selama ini lebih mengenal Daihatsu sebagai pembuat mobil penumpang dan niaga yang cukup tangguh. Namun, sebenarnya pabrikan dengan logo D ini punya model kendaraan konvertible yang cukup sukses. Model tersebut adalah Daihatsu Chopin, sebuah roadster mungil dua penumpang. Hingga kini Chopin sudah memasuki generasi kedua dan kabarnya pada ajang Japan Mobility Show atau JMS 2023 yang akan digelar bulan ini pabrikan Jepang itu akan memperkenalkan Chopin yang baru. Generasi baru ini akan menyuguhkan sesuatu yang lain yakni sebuah model mungil dengan penggerak roda belakang yang dilabeli sebagai Vision Chopin. Dikutip dari Motor 1, Vision Chopin akan hadir dengan dimensi yang lebih besar dari sebelumnya. Dikabarkan Vision akan punya panjang 3835,4 mm, lebar 1694,1 mm, dan well-based 2413 mm. Ukuran ini membengkak dari ukuran Chopin sebelumnya yang ada dengan panjang 3395,9 mm, lebar 1475,7 mm, dan well-based 1468,1 mm. Dapat dilihat bahwasannya ukuran Chopin telah berkembang hampir sebesar Mazda MX-5. Jika sebelumnya Chopin merupakan bagian dari K-Car, namun dengan penggunaan mesin yang lebih besar yakni 1,3 liter, bukan dengan mesin 0,66 liter atau 660 cm3, bisa dikatakan bahwa mobil ini akan keluar gelanggang K-Car. Sedikit informasi mengenai oksi mesin 1,3 liter. Sebenarnya bukan hal yang baru bagi Daihatsu Chopin. Lantaran pada Chopin Gen 1 pernah mendapat oksi mesin 1,3 liter 4 silinder inline berkode K3VE. Hanya saja model 1,3 liter ini hanya hadir dalam wujud mobil dengan posisi kemudi di sebelah kiri, serta hanya untuk pasar ekspor. Sementara untuk mesin 1,3 liter di yang dibenamkan pada Fission, belum didapat informasi tentang outputnya. Namun dipastikan juga bahwa muntahan daya mesin baru ini akan berada di atas 63 tenaga kuda dan torsi 92. 1 Nm, akan melebihi ambang batas yang disepakati dalam regulasi K-Car. Dalam siaran persnya, Daihatsu mengungkapkan bahwa mesin yang digunakan Fission ini merupakan mesin bakar yang telah dikembangkan untuk dapat mengasup bahan bakar NC, yang kemungkinan mengacu pada bahan netral karbon. Dari sisi desain, Daihatsu mengambil keputusan yang unik, di mana sosok mobil ini akan seperti tampilan generasi pertamanya yang beredar dari 2002 hingga 2012. Walau pada model pawarupa tersebut belum didapati atap terbuka, namun pihak Daihatsu mengatakan bahwa kendaraan ini telah dirancang untuk dapat dibuka tutup sebagaimana generasi sebelumnya. Pada industri mobil sport K-Car, model Chopin yang ada saat ini adalah generasi terakhir yang tersisa. Sebelumnya Honda Beat S660 telah dihentikan produksinya pada 2022 silam. Dengan dikenalkannya mesin 1,3 liter sebagai standar dan dimensi bodi yang melebihi ketentuan, maka K-Car Sport telah mengalami kepunahan. Terima kasih telah menonton!